Hola, salam just talk Kita kembali lagi dengan Champions League Akhirnya ini yang lebih seru daripada lag pertama Karena semua match di lag pertama ya Mungkin kecuali City Sporting ya Itu udah jelas 0-5 Tapi kalau gue bilang yang lain itu masih terbuka Seperti kalian tau sepak bola itu tidak bisa diprediksi Jadi gak usah sok-sokan merasa ini feeling ini Feeling itu gak nikmati aja semua match seperti yang gue lakukan Dan lu sebagai fans netral akan enjoy Hari ini ada 2 match atau entar subuh Besoknya 2 match lagi Kita mulai dengan hari ini dulu Munchen lawan Salzburg Munchen ini lagi naik turun-naik turun Tapi beruntung sebagian besar dari pemain yang cedera sudah balik lagi Walaupun Goretzka, Neuer belum kalau gak salah Davis juga belum Tapi seharusnya ketemu Salzburg Mereka bisa menangani Bisa mengatasi Karena skor disana 0-0 ya At least Munchen harus cetak gol Sorry disana 1-1 Di lag pertama main di Salzburg Dan Munchen harus cetak gol Jelas gue unggulkan Munchen Dari beberapa Apa namanya Dari sisi beberapa faktor Terutama dari sisi kualitas pemain Tapi juga strategi Lewandowski sudah berapa match tidak terlalu bagus mainnya Muller pun demikian Ini untuk mereka Unjuk gigi bahwa Mereka harus menunjukkan bahwa Beberapa 1 bulan 2 bulan terakhir performanya Tidak terlalu luar biasa Cuma sekarang di Champions League Sudah waktunya untuk unjuk gigi lah Dan Salzburg adalah lawan yang tepat Untuk membuktikan bahwa Ya biasa lah Performa lagi menurun Itu hal yang biasa Jadi untuk gue Munchen menang Like it or not Hampir Ya gak hampir Gue yakin Gue gak melihat Salzburg Kecuali Bahkan kalau Munchen Seandainya dapet Satu kartu merah pun Gue bilang Munchen tetap bisa menang Kecuali dua kartu merah Nah itu agak repot Munchen tidak akan dapet surprise Dari Salzburg Feeling gue Karena si Nagelsmann juga Pernah ngelatih Red Bull Jadi tau filosofinya Kedua tim ini seperti apa No surprises Kita ke Liverpool Inter Nah ini yang jadi agak repot Liverpool itu Dalam tiga match terakhir Kalau gak salah Dua kali ugly win Lawan Burnley Dan kemarin lawan WSM Kalau ngerti apa Ya WSM kalau gak salah Padahal WSM itu main jelek banget Dan Liverpool sekarang Tau bahwa Mereka menang 2-0 Itu untuk gue Bukan garansi Karena Mereka sudah membuktikan Mereka sudah melihat Bahwa si Siapa namanya Ya kemarin lawan WSM menang 1-0 Salah main jelek banget Dan mereka sudah lihat bahwa Inter ini tidak bisa diremehkan Unggul 2-0 oke Seandainya ya Di babak awal Inter dapat free kick Goal 0-1 Ini akan jadi seru Jadi gue rasa Klopp juga sadar Bahwa tidak boleh ada surprises Kita tahu bahwa Di AC Milan Sorry di Liverpool Lawan AC Milan Milan bisa catat 2 goal Bahkan unggul Terlebih dahulu Karena kualitasnya Akhirnya kena comeback Mane dan Salah Masih belum mendapatkan top performanya Menurut gue Tapi kita tahu sendiri Kedua pemain ini Luar biasa Kualitasnya Jota gue bilang Harusnya main Dari awal Bahkan Kalau gue jadi klop Gue pasang Jota Gue pasang Louis Dias Mane gue cadangin Karena Mane sebagai striker Gak begitu Apa ya Gak begitu nyaman Keliatannya Jota jauh lebih Lebih killer Kalau sebagai striker Salah Salah Dan Kalau seandainya Louis Dias Atau Jota tidak bermain bagus Mane masih bisa masuk Di babak kedua Sementara di tengah Fabinho Henderson Harus main Di kiri Entah siapa Whoever lah Keita lah Siapalah Gak begitu signifikan Kecuali Curtis Jones Tidak gue sarankan Belakang Tetap Gue bilang Jangan Gue bilang tetap Konate dan Van Dijk Oke Sementara Inter bermain dengan 3-5-2 Kemarin mereka menang 5-0 Percaya diri Sudah meningkat Jadi Liverpool Kalau Gue jadi fans Liverpool Yang gue harap Atau gue sarankan Kill the game Secepatnya Satu goal aja Satu goal Liverpool Dapet selesai Menurut gue Karena itu Sudah menghantam Moralnya Pemain Inter Tapi kalau Inter cetak Satu goal Terlebih dahulu Ini akan jadi seru Karena 0-2 Perpanjang waktu Jadi Liverpool Gak bisa Bermain kayak Lawan WSM Burnley lagi Passingnya Salah-salah Dari awal Sudah gak Nyaman Gak baik Sementara Inter Berapa match Mereka 4 match Gak cetak Gol Sampai kemarin Minggu lalu Ketemu Salernitana 5 gol Akhirnya Lautaro Bisa cetak Hattrick lagi Zeko cetak 2 gol Percaya diri Makin meningkat Ini sebuah modal Yang luar biasa Ketemu Liverpool Kalau kita Fair Netral Of course Liverpool Akan lolos Gue rasa 2-0 juga Gak dilepas lagi Tapi kembali lagi Kita sebagai fans Netral Pasti pengen Lihat ada kejutan Untuk gue Yang terbaik Lolos Oke Tapi Kalau semua Berjalan normal Gue tidak melihat Inter akan lolos Menang mungkin 1-2 Atau 0-1 Tapi lolos Tetap Liverpool Karena Inter ini Ya Dari sisi kualitas Memang kurang Dari sisi striker Mereka membuktikan Main di kandang Sangat mempersulit Dileg pertama Menurut gue Itu harusnya seri Tapi ya Lu punya salah Oke Liverpool Tidak punya salah Inter tidak punya salah Jota dan Mane Atau Luis Dias Punyanya Zeko Dan Martinez Itu beda Different cake Jadi gue tidak lihat Ada kejutan Walaupun gue berharap Ini tetap seru Seperti di lag pertama Inter lebih terstruktur Permainannya Gak kayak Inter Lawan AC Milan Dihajar Gerusak Gerusuk Kepancing Tapi Berani pegang bola Berani bangun serangan Dari bawah Dan tidak terlalu Apa namanya Mereka harus bisa Kontrol pertandingan Tidak terlalu Gerusak Gerusuk lah Kasarnya Kita lihat Apakah ada kejutan Atau tidak Dan match Berikutnya Di hari Kamis Dini hari Itu ada City Sporting 5-0 Ya udah Forget it Mau pasang Lini kedua Ketiga pun Tetap Lolos Oke Jadi gak usah Kita bahas Ini match Sudah Ini match Yang harus Diabaikan City Lawan Sporting Nah Yang satu Ini seru Real Madrid Ketemu PSG Real Madrid Tidak ada Casimiro Cross Apakah Ngaruh Gue bilang Itu berpengaruh Karena 11 Pemain Pemain Inti Yang selalu Diturunkan Ancelotti Ini sudah Kompak Oke Memang Mereka Punya Punya Benzema Dan Vini Di depan Tapi Kipembe Yang memarkinyos Bukan Centerback Kemarin Sore Oke Tengah ini Jadi peran Yang jelas Feeling Gue Gue hampir Yakin Bukan feeling PSG Akan lebih Bertahan PSG Akan Incer Kalau Kalian Dengar Gosip Mbappe Gak Ikut Itu Bohong Besar Itu Media Dramanya Media Jadi Dia pada Saat Latihan Gue nonton Video clipnya Di twitter Beredar Pada saat Dia latihan Keinjek kakinya Sama gue Kesakitan Discan Gak ada Masalah Gak ada Yang Fracture Kalau dalam Bahasa Inggrisnya Gak ada Yang retak Atau Nothing Gak ada Masalah Cuman Dia masih Kesakitan Ya wajarlah Dinjek itu Pasti sakit Gue Pernah Juga Kakek Gue Dinjek Sakitnya Minta Ampun Jadi Intinya Adalah Mbak Pei Tetap Main Jangan Percaya Media Masa Yang bilang Mbak Pei Gak main 50-50 Gak yakin Gue Mbak Pei Pasti main Karena Mbak Pei Itu penting Sekali Oke Dari sisi Counter Ini yang Diincir Kalau Lu masih inget PSG Lawan Barca PSG Lawan Muncen Atau Apa Whatever PSG Away Itu lebih Bagus Lebih Efektif Daripada Home Barca Seri Kok Masalah Sementara Di Home Barca Di Obok Obok Nah Ini Yang Diincir Jadi They Will Play Reaction Football Madrid Yang Ambil Inisiatif Kalau Mereka Pegang Bola Menyerang Bukan Counter Mereka Hanya Menempatkan Dua Tiga Pemain Tidak Lebih Dari Itu Di Depan Bola Kayak Di Bawak Pertama Leg Satu Oke Siapa Lebih Yang Lebih Lolos Madrid Jelas Kemarin Membukti Kelawan Sociedad Setelah Di Awal Ketinggalan Langsung Ngegas Mereka Bisa Bermain Inilah Yang Selalu Gue Kritik Si Ancelotti Lu Itu Punya Tim Bagus No Need Untuk Bertahan Kecuali Madrid Unggul 2-0 3-0 Bertahan Gue Masih Paham Tapi Lawan Ini PSG Oke Dan Kalau Lu Cetak Satu Gol Lu Paksa PSG Untuk Keluar Gul Pertama Kalau Madrid Cetak Gul Pertama Feeling Madrid Yang Lolos Tapi Kalau PSG Bisa Nahan Dulu Sampai Menit 67 Ya 60-70an Jangan Kaget Kalau Real Madrid Jebol Karena PSG Datang Untuk Mencari Lolos Mau Menang Berapa Untuk Mereka Gak Penting Neymar Messi Mbappe Ya Messi Mungkin Gak Bisa Lari Tapi Yang Jelas Neymar Mbappe Masih Sangat Tajam Apalagi Mereka Motivasinya Tinggi Katamu Real Madrid Gue gak Tau Apa Yang Terjadi Dan Lain Tapi Match Ini Gue bilang Agak Susah Jadi Bukan Susah Tergantung Sikon Bagaimana Real Madrid Bermain Jangan Terlalu Frontal Juga Di babak Awal Apakah Mereka Bisa Dapat Satu Goal Dan Bagaimana PSG Oke Jadi Gue Sangat Penikmati Tapi Kalau Madrid Terus Kayak Di babak Pertama Sorry Kayak Di lag Pertama Jangan Kaget Kalau PSG Yang Menang Cuman Gue Hampir Yakin PSG Yang Bertahan Madrid Yang Nyerang Ini Yang Menjadi Seru Oke Itu Aja Dulu Kita Lihat Hari Repu Gue Bikin Review Thanks Thanks For Watching Pertama